yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen segelebat info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini pukul 8 lebih 20 menit guys di tanggal 9 Februari 2023 Oke untuk mengawali hari ini ya kita informasikan bagaimana untuk Global crypto update kita lihat disini ya mengalami penurunan di 1,59 persen guys dan begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam ya mengalami penurunan di 2,4 persen guys cukup lumayan kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 2,7 persen ya BNB juga turun di 2,4 persen XRP di 2 persen kemudian Cardano di 2,5 persen ya dan rata-rata kalau kita lihat di sini nggak jauh berbeda ya perubahan harganya mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys dan ini cukup bagus kalau menurut saya jadi bisa dibilang pasar ini bergeraknya normal guys atau bisa dibilang stabil lah ya Oke dan kita lihat bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin sesuai yang ada di cat di sini ya kita bisa lihat untuk close candle untuk hari kemarin merah dengan candle yang cukup panjang ya meskipun ada shadow tapi kalau menurut saya ini masih besar ya untuk tekanan jualnya jadi ada kemungkinan nanti untuk ritas kembali ya mencoba di area ungu ini guys sekitaran harga Rp22.300 sampai di sekitar Rp23.000 jadi kita tunggu aja nanti seperti apa guys dan di sini ya kalau menurut saya pribadi sepertinya akan turun guys ya kita bisa lihat di time frame weekly dimana di sini menunjukkan adanya tekanan jual ya karena gagal untuk ritesh di area MA50 ini guys dan juga di area MA200 dan ini mengindikasikan bahwa tekanan jualnya ini masih terlalu besar guys ya Oke kita lihat aja nanti perkembangnya seperti apa guys dan kita langsung aja menunjukkan informasi pertama ya kita lansir dari Bitcoin is dan disini diinformasikan ya bahwa Singularity net atau dengan tokennya agix melonjak 26,84 persen setelah kemitraannya dengan Cardano nah ini menarik juga ya jadi seperti yang kalian tahu belakangan ini token-token yang bergerak di bidang eh ayah ini lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys seperti yang kita sudah rekomendasikan kemarin ada beberapa token kalian bisa lihat di video kita yang kemarin ya di situ banyak proyek banget token-token berbasis AI atau proyek-proyek yang berhubungan dengan AI ya dimana kemarin yang men-trigger adanya kenaikan dari proyek-proyek AI ini karena adanya kerjasama ya ataupun investasi yang dilakukan oleh Microsoft sebesar 10 miliar dolar ya di salah satu proyek yang namanya Open AI guys dengan produknya chat GPT kalau kalian tahu ya dan belakangan ini informasi aja ya ada saingan guys yang dikeluarkan oleh Google yang bernama bar dan ini cukup menarik untuk diperbincangkan guys karena Google dan Microsoft ini seakan-akan dia nggak mau kalah guys satu sama lain dan ini sebenarnya bagus ya buat kita sehingga kita mempunyai banyak pilihan ya untuk produk-produk yang ditawarkan dan kita butuhkan Oke menarik ya jadi menurut coinmarketcap dari Singularity net atau tokennya Agix ini ya saat ini naik di 31,0 persen dalam 24 jam ya terakhir dan 237 persen dalam tujuh hari terakhir guys token Agix yang merupakan mata uang crypto asli dari Singularity net yang merupakan proyek AI berbasis blockchain baru-baru ini mengalami peningkatan yang dramatis guys sejak awal di tahun 2023 ini ya aset digital yang relatif tidak dikenal ini telah naik hampir 800% dan tampaknya siap untuk melanjutkan lintasan kenaikannya guys tanyanya apa sih yang mendongkrak harga dari Agix ini guys jadi faktor kunci yang berkontribusi ya pada kenaikan harga Agix adalah meningkatnya popularitas platform berbasis AI melihat coinmarketcap dapat dilihat ya bahwa token crypto yang terkait dengan AI seperti Ocean Protocol dengan kode tokennya Ocean Singularity next dengan tokennya Agix kemudian ada fetch dengan kodenya FET dan lainnya guys ini telah naik menjadi salah satu dari 100 mata uang crypto teratas dalam daftar peningkatan valuasi token berbasis AI tersebut terjadi di tengah konsolidasi yang sedang berlangsung diantara mata uang crypto yang signifikan token Agix merupakan mata uang crypto asli ya yang digunakan oleh platform Singularity net untuk tata kelola komunitas manajemen transaksi distribusi dan monetisasi layanan AI pada platform terdesentralisasi sejak awal tahun pada platform platform terdesentralisasi sejak awal tahun token asli ini telah mengalami pergerakan harga yang bulis guys pada hari Selasa 7 Februari kemarin ya token Agix melonjak nilainya hingga mencapai rekor tertinggi di 17 bulan terakhir ya sebesar 0,59 persen pada jam-jam awal sebelum kehilangan momentum ke harga saat ini ya di harga 0,56 dollar guys harganya masih naik di 25,79 persen dalam 24 jam terakhir menurut data dari coinmarketcap guys Agix memulai kenaikannya yang luar biasa pada 23 Januari ya ketika Microsoft mengonfirmasi ya investasi miliaran dolar ya senilai 10 miliar dolar di chatbot bertenaga AI yaitu chat GPT guys sejak saat itu lebih banyak lagi institusi yang mengumumkan rencana ya untuk mendukung platform yang digerakkan oleh AI misalnya pada tanggal 4 Februari kemarin Google menginvestasikan sekitar 300 juta dollar ya pada perusahaan rintisan kecerdasan buatan antropik setelah Microsoft mengintegrasikan chatbot chat GPT milik OpenAI ke dalam mesin pencari Bing Singularity net yang berjalan di Cardano dan Ethereum sangat tertarik guys untuk meningkatkan interpabilitas antara kedua protokol dengan mengembangkan bridge atau jembatan ke token guys dalam media sosial Twitter hari ini Singularity net mengumumkan kemitraan yang berfokus pada bahasa pemrograman Cardano yaitu Haskell yang meningkatkan aplikasi yang tinggi ya bagi para pengembangnya dengan menggunakan meta sebuah bahasa khusus domain kecerdasan buatan yaitu artificial intelligence somen spesifik language atau disingkat AI DSL untuk memungkinkan interpabilitas otonom di antara layanan-layanan AI nya Singularity net memiliki sekitar 15 platform berbasis AI yang terkait dengan industri hiburan seni media biomedics robotika dan juga keuangan guys di jaringannya konsumen konsumen menggunakan mata uang kripto asli platform agix untuk mengakses layanan yang diberikan oleh platform AI ini konsumen juga mempertaruhkan token asli untuk mendapatkan insentif dan menggunakan kripto dalam pemungkutan suara guys untuk menentukan proposal tata kelola dari platform kemudian untuk analisis dari harga token agix seperti yang terlihat dari grafik ini bahwa agis mulai diperdagangkan pada Januari 2018 ya ketika pasal kripto itu sedang mengalami bear market pada tanggal 20 Januari 2018 harga agix melonjak level yang masih dianggap sebagai level tertinggi sepanjang masa di 1,86 dollar pada 13 Maret 2020 koin ini jatuh ke level terendah sepanjang masa ya di 0,0007 497 dollar yang dibicu oleh penguncian kofit 19 kemarin guys pada awal 2011 ya agis sempat melewati 0,50 dollar pada bulan Agustus sebelum jatuh lagi selama musim panas pada tahun 2022 ini token agis menderita kita bersama dengan pasar kripto lainnya ya karena pasar lagi beris yang berkepanjangan namun sejauh ini harga token tersebut telah melonjak 196,74 persen di tahun sebelumnya dalam 30 hari terakhir token agis memiliki 20 per 30 atau sekitar 67 persen ya untuk fase hijaunya guys ini menarik juga ya seperti yang terlihat di grafik ini kita langsung aja guys untuk menuju informasi kedua yaitu kita lansir dari bank crypto gimana disini diinformasikan ya bahwa Project GRT atau The Graph ini telah melonjak juga guys sebanyak 47 persen setelah token ini dibuka dan fundamentalnya yang solid guys jadi token asli untuk The Graph yaitu GRT ini sedang naik down ya hari ini setelah pembukaan dan transfer token menurut analisis onchain tim juga telah mengirimkan sejumlah besar token ke coinbase nah ini menarik ya jadi The Graph adalah salah satu pemain terbaik saat ini guys dan momentum tampaknya berasal dari pembukaan token biasanya token unlock bersifat beris karena lebih banyak aset yang membanjiri pasar sehingga menurunkan harganya namun hal sebaliknya tampaknya terjadi dengan token GRT The Graph ini guys menurut detektif onchain look onchain The Graph membuka 36,8 juta token GRT yang telah di-unlock ya dan mengirim 18 juta diantaranya ke coinbase selain itu The Graph.eth telah men-transfer GRT ke coinbase dengan harga tertinggi ya hampir setiap saat sejak pertengahan Desember tambahnya guys seperti yang terlihat ya dari akun Twitter look onchain kalian bisa cek sendiri untuk lebih detailnya kalian bisa klik aja di adderscan.io nya ya kalian bisa cek sendiri The Graph adalah protokol web3 ya untuk mengatur dan mengakses data dari blockchain dan ini memudahkan pengembang untuk membangun decentral apps dengan menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk meminta data dari dari berbagi jaringan blockchain guys atau biasanya ya The Graph ini disebut sebagai Google-nya blockchain guys jadi simpelnya seperti itu pada 7 Februari perusahaan analitik mesari mengumumkan bahwa mereka telah membuat subgraph untuk mengindex data AAV versi ketiga subgraph mengekstrak data dari blockchain dan memproses serta menyimpannya sehingga dapat dengan mudah ditanyakan melalui antar muka GraphQL selain itu token GRT telah melonjak hampir 200% ya selama sebulan terakhir yang mencerminkan pertumbuhan ekosistem platform yang signifikan pada kuartal terakhir di tahun 2022 kemarin awal bulan ini mesari melaporkan bahwa subgraph aktif ya pada protokol tumbuh dengan mantap selama 18 bulan terakhir mencapai 6,18 pada akhir tahun 2022 guys yang menambahkan bahwa ekosistem pengindeks delegator dan juga kurator ini aktif ya di The Graph tumbuh di kuartal keempat ini guys seperti yang bisa kalian lihat di sini ya dari akun Twitter Mihai Grigor di sini ada bagian untuk aktif subgraph dari The Graph mainnet nya ya di kuartal keempat ya ini keren banget kemudian pada tanggal 28 Februari platform podcasting GRT IQ menyoroti beberapa tanggapan penting ya dari para pengembang untuk visi jangka panjang dari The Graph salah satu pendiri protokol yaitu Ian Niftal memberikan komentarnya guys Anda benar-benar dapat melihatnya sebagai utilitas publik semua pengetahuan dan informasi publik di dunia ada di ujung jari anda keren ya seperti yang dilaporkan ya oleh bank crypto The Graph berusaha untuk menjadi Googlenya crypto guys nah ini ya seperti yang tadi sebelumnya saya bilang nah posisi tadi sekarang ya untuk harga dari token GRT ini naik 46.6 persen pada hari itu dan token ini melonjak level tertinggi 9 bulan di 0,229 ya selama sesi perdagangan Asia Rabu pagi guys sejak itu harga GRT turun menjadi 0,192 dollar pada saat berita ini ditulis sejak awal tahun token GRT ini telah meroket 260 persen ya mengungguli sebagian besar mata uang crypto lainnya guys dan harga aset ini naik lebih dari dua kali lipat selama seminggu terakhir seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys kalian bisa cek sendiri nanti dan lebih lengkapnya bisa kalian cek di trading view guys coinmarketcap melaporkan bahwa token AI dan big data ini telah melonjak ya selama seminggu terakhir dengan GRT yang memimpin namun seperti kebanyakan crypto GRT turun hampir 93 persen dari level tertinggi sepanjang masa kita pada Februari di 2021 kemarin ya saat harganya ada di posisi 2,84 dollar guys seperti yang terlihat ya dari grafik disini ini adalah pergerakan harga dari GRT terhadap USDT guys kalian bisa lihat dan ini kalau menurut saya ya sangat under value banget guys dan kalian bisa masuk sekarang juga tidak masalah meskipun sudah ada sedikit kenaikan kalau menurut saya ini masih bagus atau masih murah banget kalau kita bandingkan dengan ATH nya yang kemarin guys jadi manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya seandainya kalian mempunyai dana nganggur ya kalian investasikan aja di sini guys jangan terlalu banyak kalian pakai beberapa saja ya yang penting kita punya atau sudah memiliki beberapa token dari GRT ini guys karena GRT ini kalau menurut saya pribadi ya aset ini sangat berpotensi banget guys kedepannya oke keren kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya kita lansir masih dari bank crypto guys gimana selain the graph ya dengan tokennya GRT di sini ada namanya render token guys dengan kodenya rndr kita pun juga sudah pernah membahas tentang project render token ini guys kalian bisa cek di video kita yang kemarin-kemarin kalian searching aja disitu ada itu sudah saya jelaskan ya apa sih render token itu project seperti apa dan lain-lain kalian bisa cek sendiri dan disini diinformasikan ya token render ini telah melonjak 400% dan pertanyaannya apakah masih ada yang tersisa intinya apakah masih bisa naik mereka apa enggak gitu ya jadi sejauh ini yang merupakan tahun yang luar biasa bagi pemegang token render atau rndr ya yang merupakan token asli dari render network dan meskipun memulai tahun 2003 dengan harga di 0,4 dollar yang sederhana di luar peringkat 100 teratas token erc20 telah memberikan kinerja di 400% yang mengejutkan untuk menembus di atas 2 dollar guys untuk pertama kalinya dalam 10 bulan ini investor besar terus mengikuti trend bulis dari token rndr ini tetapi berapa lama rally 3 digit ini akan berlanjut guys sebelum koreksi terjadi bank crypto memeriksa metric on chain utama yang mendorong lonjakan nilai token yang mengesankan ini dan yang lebih penting memberikan proyeksi objektif ya tentang trend harga token render ini ya dalam beberapa hari mendatang pemegang dari token render ini tidak mengambil keuntungan meskipun ada pengembalian sebanyak 4 kali lipat guys render token ini telah muncul sebagai altcoin dengan kinerja terbaik ya kedua di pasar mata uang crypto global tahun ini namun terlepas dari kinerjanya yang naik 400% ya yang mengesankan itu data dari on chain menunjukkan bahwa pemegang ataupun holders dari token render ini yang teratas ya dalam ekosistem render networknya terus mengandalkan posisi buy mereka guys yang mengantisipasi lonjakan harga yang jauh lebih tinggi data on chain dari sentimen menunjukkan ya bahwa investor ini sangat siap untuk kinerja render positif lainnya di bulan Februari aktivitas para Wales yang dilembangkan dengan volume transaksi harian di atas 100.000 dollar telah meningkat ya setelah berkelanjutan sejak 7 Januari kemarin dalam periode yang sama nilai positif dari sentimen tertimbang harian juga meningkat guys seperti yang terlihat ya dari grafik disini kalian bisa pelajarin sentiment mengumpulkan data sentimen tertimbang dengan pelacak penyebutan media sosial tentang render network untuk mengukur persepsi sosial seputar token aslinya meningkatnya nilai sumber transaksi para Wales ini dan juga sentimen tertimbang secara historis merupakan indikasi ledakan harga render yang akan datang kemudian pertanyaannya kenapa token render ini melonjak guys jadi pada bulan November token render ini melonjak 50% setelah Apple App Store mendaftarkan Octane render sebagai aplikasi seluler yang memungkinkan pemegang dari GPU atau grafik card ya untuk berpartisipasi dalam render network dan perusahaan membayaran terkemuka revolt menambahkan token render ke platformnya namun kali ini metrik on chain menunjukkan bahwa lonjakan harga render atau token render ini ya saat ini didorong oleh spekulasi dan sentimen sosial yang bulis secara keseluruhan guys di pasar spekulasi data yang disediakan oleh coin glass menunjukkan bahwa permintaan baru terus mengalir ya ke perdagangan render network sejak 1 Februari kemarin data dari coin glass ini juga menunjukkan bahwa perdagangan derivatif untuk token render yang spekulatif yang dilacak di seluruh bursa teratas seperti binance bybit dan coin X telah meningkat secara mengejutkan ya sebesar 500% ya sejak 1 Februari sinyal bulis ini menunjukkan bagaimana render token ya ini menarik perhatian ataupun permintaan baru ya pada tingkat yang saat ini lebih tinggi dari pertumbuhan harganya minat terbuka mengukur tingkat dimana permintaan baru memasuki pasar saat investor yang ada menutupi posisi yang ada naiknya nilai open interest seringkali merupakan prediksi rally yang akan datang kemudian pertanyaannya lagi ya apakah render token ini adalah investasi yang baik untuk bulan ini jadi aktivitas spekulatif yang intens di pasar derivatif berjangkai ya dan volume transaksi paus yang telah menjadi pendorong utama untuk rally dari token render ini dalam 7 hari terakhir tetapi rasio network value to transaction ya atau nvt menunjukkan bahwa token ini masih jauh ya dari overbook nvt membandingkan kapitulasi pasar aset dengan volume transaksi harian yang mirip dengan rasio price to earnings yang digunakan di pasar ekuitas dibandingkan dengan puncak di 950,3 yang tercatat pada 2 januari rasio nvt render terus berada di bawah 100 guys sejak pertengahan januari kemarin dikombinasikan dengan meningkatnya volume transaksi dan meningkatan open interest rally render network ini kemungkinan akan berlanjut hingga pertengahan Februari nanti guys sebaliknya ya pasar memprediksi di bursa-bursa utama menunjukkan sinyal beris ringan karena penurunan tampaknya melebihi kenaikan guys menurut koin glass rasio long ataupun short telah condong ke arah beris dan tetap berada di bawah satu banding satu ya selama lima hari berturut-turut pada penutupan di 7 Februari kemarin hal ini membutuhkan sedikit hati-hatian karena rasio long short mengindikasikan bahwa lebih banyak investor membuat taruhan short guys sebagai tambahan terhadap token render untuk memposisikan diri untuk koreksi yang akan datang dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk time frame weekly nya ya memang sudah tinggi banget guys untuk kenaikannya dan beberapa minggu kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan banget dengan volume perdagangan yang cukup besar juga guys ya dan saran saya kalau ingin masuk di render token ini tunggu koreksi dulu guys meskipun tadi juga ada beberapa indikator yang mengindikasikan bahwa kenaikan masih berlanjut tapi kalau menurut saya pribadi ini masih ada tekanan jualnya guys atau koreksinya dan apabila nanti di akhir weekly ini close candle nya seperti ini ya yang membentuk shadow panjang dengan bodi kecil di bawah atau biasa disebut sebagai doji ya maka ada kemungkinan untuk penurunan guys dan saran saya kalau kalian ingin masuk bisa ambil harga di sekitaran 1,1 dollar guys ya atau untuk lebih konservatif bisa ambil di harga sekitaran 0,972 dollar oke info selanjutnya kita masih dari bank crypto guys dan disini ya token CHLIS dengan kodenya CHZ ini pun tidak mau kalah ya dari beberapa token yang tadi dimana melonjak harganya 30% setelah peluncuran CHLIS chain 2.0 guys nah ini menarik juga ya jadi token CHLIS dengan kodenya CHZ melonjak 30% karena perusahaan web3 yang berfokus pada olahraga dan hiburan ini yaitu CHLIS mengumumkan keberhasilan memvalidasi blok genesis dari blockchain layer 1 yang kompetibel dengan EVM ya atau ethereum virtual machine CHLIS akan menggunakan blockchain baru untuk menciptakan pengalaman web3 yang mulus bagi para penggemar termasuk keterbitan Metaverse tiket web3 permainan play to earn dan juga NFT guys CHLIS akan menguji coba token penggemar team dan juga tiket NFT sebuah fork dari Binance Smart Chain CHLIS Chain 2.0 juga akan menguji coba tiket NFT dan token penggemar berbasis atlet tapi bukan token penggemar atau fan token berbasis team chain baru ini mengutamakan waktu blok yang lebih singkat biaya transaksi yang lebih rendah dan konsumsi listrik yang rendah pula Selain itu ya pemegang dari token CHLIS dapat memperoleh hadiah dengan melakukan staking di jaringan yang saat ini terdiri dari 11 validator guys dan operator node akan memberikan suara pada perubahan tetap kelola yang saat ini terbatas pada tim CHLIS pengembang dapat menerbakan token terkait olahraga dan hiburan yang sesuai dengan standar token CHLIS Advancement Proposal atau CAP20 yang fleksibel guys setelah CHLIS mengumumkan keberhasilan validasi blok Ginesis dari CHLIS Chain 2.0 barunya token CHZ langsung naik 30% klub sepakbola menggunakan strategi metaverse untuk mendorong keterlibatan penggemar yang lebih dalam jadi klub sepakbola menciptakan kembali pengalaman penggemar guys menghindari token yang dipopulerkan oleh sosios demi strategi web3 yang lebih nyeluruh dan untuk informasi sosios ini apa kalian bisa cek di video kita yang kemarin guys dan tahun lalu ya raksasa sepakbola Portugal FC Porto mengumumkan metaverse untuk memungkinkan penggemar pendapatkan NFC melalui game pemain kemudian dapat menjual token non-fungible mereka ya atau token NFC di toko virtual di metaverse Porto yang dibuat oleh upline upline berspesialisasi dalam pemetaan dunia nyata secara digital dengan upline kami membawa penggemar melampaui pasar NFC yang berpusat pada transaksi kedalam pengalaman metaverse berbasis aktivitas yang melibatkan mereka ya dengan tim dan pemain sepakbola yang mereka sukai guys kata CEO dari upline yaitu Dirk Lewis pakar dunia virtual Sony baru-baru ini juga bermitra dengan Manchester City FC untuk menawarkan pengalaman digital yang unik ya kepada para penggemar dalam metaverse barunya guys dalam bukti konsep terbarunya Sony mendemonstrasikan bagaimana sebuah avatar itu dapat berinteraksi dengan gameplay kehidupan nyata get di stadion City virtual token penggemar dari sosios ini dikritik guys di media arus utama silis ini dapat meluncurkan inisiatif baru yang berfokus pada web3 setelah investigasi pengungkapan sisi yang tidak terlalu glamor ya dari token penggemar klub melalui aplikasi sosialnya silis telah mengeluarkan token penggemar untuk para pendukung tim sepakbola yang terkenal ini termasuk FC Barcelona Atletico Madrid Manchester City dan juga Arsenal guys token awalnya dipasarkan sebagai aset digital yang memberikan pengalaman unik kepada penggemar dan hak suara ya dalam keputusan klub tertentu namun pada Agustus 2021 publikasi olahraga The Athletic mengonfirmasi dari sumber FC Barcelona bahwa pemegang token hanya dapat memberikan suara ya untuk masalah hubungan masyarakat dan konten digital dalam kasus apapun pemegang token tidak akan dimintai pendapat tentang pengjalannya sisi olahraga klub atau keputusan bisnis kata sumber tersebut dengan kata lain suara token penggemar tidak dapat mempengaruhi keputusan bisnis dengan satu atau lain cara Selain itu menurut di atletik penggemar hanya dapat membeli token klub menggunakan token ciris yang diperdagangkan di Binance Wobi dan Coinbase antar lain dan membuat para penggemar yang rentan secara finansial terpapar ya pada volatilitas tambahan yang tidak terkait dengan klub sepakbola yang mereka dukung penggemar yang tidak menaruh curiga juga bisa menjadi korban manipulasi pasar contoh kasusnya adalah ketika klub Perancis Paris Saint-Germain mengumumkan akan membayar Lionel Messi bonus penandatanganan dalam bentuk token PSG sebelum mengumumkan tersebut harga token melonjak sesaat sebelum akhirnya runtuh membuat para pembeli awal menjadi kaya dan menyebabkan para pembeli yang datang belakangan mengalami kerugian besar Nah ini juga menjadi salah satu kontroversi ya di fan token guys dimana hal ini dijadikan sebagai alat untuk mencari kekayaan ya dari beberapa klub-klub sepakbola guys ya hari ini terlihat dari beberapa kasus yang ada tapi di lain itu juga sebenarnya ada banyak kegunaan-kegunaan juga ya dari fan token tersebut guys Oke jadi menurut kalian bagaimana guys kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak yang di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya aboneang 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 selamat menikmati